Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat service juga sahabat YouTube berjumpa kembali dengan saya Gato Perce Productions kali ini saya akan bagi pengalaman tentang TV Politron PLD32B8951 yang mana gambarnya bukan gambarnya lampunya ini seperti ini dia tidak tidak stabil lampu LED indikatornya tidak stabil Hai seperti tegangannya drop atau arusnya drop ya berkedip-kedip bergembang getar-getar seperti redup-redup lah seperti itu jadi tadi seperti itu lain udah stabil dan kata pemilik TV ini kadang-kadang TV ini bagus karena bagus tapi tapi kalau tidak berkedip-kedip tidak meredup-redup lalu kalau kita start kalau posisi lampunya normal terangnya normal dan tetap dia nyala dan kadang beberapa detik kadang terlama beberapa menit di standby kembali dan nampak lampunya berkedip-kedip-kedip merdu-perdup lah seperti itu Hai aja disamakan dulu kendalanya supaya eh mudah-mudahan ada kesamaan penyakitnya dan eh penemuan yang saya temukan eh komponen saya temukan masalah komponen saya temukan ada kesamaan ya begitu dia ini kalau seandainya kondisi lampunya not normal tidak meredup-redup Hai hadiah hidup normal tapi kalau dia lampunya agak meredup-redup pengajari seolah tegangannya tidak terstabil nah dia akan standby inilah tipenya itu PLD ini udah saya buka sebetulnya sahabatnya karena saya ingin berbagi pengalaman saja sehingga saya videokan video ini mudah-mudahan ada kesamaan Hai dan untuk ah kerusakannya simak saja terus video ini sampai selesai supaya Hai sahabat service yakin dimana saya perbaikan dan eh bermasalahan yang saya temukan ya Hai lain seperti ini nah ini dengan sendirinya di stand-by ah dengan sendirinya di stand-by ah cuma ada di sini sekarang rup-redup nih meredup-redup dia ya seperti itulah Hai mudah-mudahan ciri-cirinya mirip ya oke ini ceritanya saya sudah saya tutup dan sudah saya perbaiki dan sudah saya tes sehingga beberapa jam mungkin satu jam atau dua jam dan bahkan TV ini saya tes untuk mengedit video ini dan hasilnya bagus ini normal ya Hai ini lagi iklan ini kayaknya iklan saja normalnya ini tipenya ini yang tadi yaitu 32B 8951 ya betul-betul apa betul Hai nanti yang sampai salah Raya 8951 betul ini kondisinya sudah normal nah dimana perbaikannya simak terus videonya karena di akhir video ini apa yang saya ganti ya kayaknya Oke kita persiapkan langsung nah seperti ini mesinnya sahabat cocokan juga mesinnya nah perhatikan mesinnya Hai mudah-mudahan kemiripan biasanya kalau tipe yang sama mirip nah seperti inilah mesinnya nah ini udah nampak tuh jadi itulah yang saya baik yang saya ganti T117 117 117 di sini letak ini yang saya ganti T117 kebetulan saya ada komponen dari TV TV lain kebetulan akhirnya saya korban TV satu ya Hai nah ini dia Hai nah ini ini adalah T117 jadi ini yang saya ganti ya silahkan sahabat coba saja mudah-mudahan kalau penyakit yang sama Hai tipenya yang sama Hai ha mudah-mudahan berhasil terima kasih buat sahabat service juga sahabat YouTube silahkan tekan like kalau seandainya anda suka dan subscribe yang memang belum tekan loncengnya kalau seandainya ingin mendapatkan video-video saya terbaru untuk sahabat service dan saya ucapkan terima kasih semoga panjang umur dan bisa berjumpa kembali di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh